selamat datang kembali di channel sukri lahi beratama kita tuh kan udah tau nih dari storynya mama eva bahwa Vicky itu dari pekan baru biasanya nih kalau seandainya Vicky dari pekan baru itu mama eva bakalan lebih sering ngasih kode bahkan gak segan-segan gitu buat videoin Vicky sedang teleponan atau mungkin fotoinnya dan bukan cuma mama eva tapi juga nada dan juga adiknya lagi si duta jadi pastikan kalian hidupin notifikasinya teman-teman dari siaran langsung mereka dan notifikasi postingan mereka oke baiklah sebelum aku mereaksinya lebih jauh teman-teman ya aku sarankan kalian untuk like video ini, mengkomen video ini dan jangan lupa untuk subscribe pastinya asik tunggu sebentar sebelum kita membahas mengenai storynya mama eva ini ya yang pastinya ditunggu-tunggu oleh banyak teman-teman kita bakalan ke postingan ajis ucis dulu ini ini adalah momen yang digoreng oleh channel ya aku gak merani sebut nama channelnya kalian pasti tau lah channelnya intinya tuh dia tuh bikin gorengan dimana Vicky dan juga yang kemarin aku bilang nah dimana momen mereka berdua kayak gini itu digoreng gitu sama pihak channel itu padahal ya padahal kemarin tuh aku udah jelasin bahwa mereka ini pernah satu manajemen sedang bikin vlog bareng dan mereka ini gak cuma berdua jadi gak ada yang ubu-ubuan kelihatan kayak biasa aja sih kalau menurut aku tapi kalau di mata berang-berang ini akan selalu salah teman-teman aku cuma pengen ini bilang ke teman-teman bahwa ini tuh tidak ada sama sekali masalahnya ya dan gak mungkin Vicky itu bakalan jadian sama ini juga gitu karena kalau gak salah dia beda agama kayaknya saya oke lah jadi semoga aja kalian tidak termakan oleh woks yang dibuat oleh berang-berang ya teman-teman ya kita langsung ke story mama Eva lagi nih di pagi tadi itu mama Eva bikin story kan lagi makan bareng siapa gitu cuman kan aku ngiranya ini paling bang Tara sama dek duta ternyata enggak teman-teman ya aduh kan aku salah ternyata disini itu udah ada Vicky nya nah ini adalah baju dek nada ya sorry sorry maksudnya baju nada kebiasaan soalnya nah ini Vicky waduh tapi jujur ya teman-temannya aku selalu sama Vicky nih kenapa dia itu kemarin masih di Bandung kalau gak salah sampai malam itu masih ada postingan mereka itu di Bandung dan sore hari ini sudah nyampe lagi di Pekanbaru dia beneran apa ya ngejar banget nih waktu buat bisa ketemu bareng keluarganya ya kayak yang pernah dibilang dia kan dia tetap mengusahain untuk balik lagi ke Pekanbaru minimal sekali sebulan lah kata dia dan jujur ya kalau masalah dia itu nge-upload atau tidaknya aku kurang tahu ya tapi kalau menurut pemikiran aku dia seharusnya nge-upload si malam ini mengingat kan kalau vlog dia yang ada di Jambi kemarin itu kan dia bikin konten biasanya tuh kalau ada seminar itu biasanya dia bikin konten eh bikin konten dia kan pulangnya jatanggal 3 dan sekarang udah tanggal 5 jadi seharusnya malam ini dia nge-upload karena udah 2 hari kan ditambah lagi dengan story dari tukang editor atau editornya Vicky itu lagi santai berarti udah selesai dong kerjanya seharusnya sih seperti itu ya kalau yang aku tangkap tapi nggak tahu lah gimana-gimana ya teman-teman kalau untuk videonya kayaknya dia nggak belum ada bikin dikarenakan kan videonya itu butuh waktu juga buat bikinnya nggak sebentar gitu dan juga dia tuh jadwalnya lagi padat-padat banget berapa hari ini ya kita tunggu aja nanti malam jam 8 biasanya tuh udah-udah upload kalau ada videonya ya oke jadi sekarang kita langsung aja ke story-nya Tugba oke kita udah di postingan ya Tugba dan seperti yang aku bilang setiap hari itu naik seribu-seribu seribu ya bagus lah gitu kan cuman agak terlambat ini pergerakannya ayolah dipercepat gitu untuk menuju 1 juta asik kita ada reaction yang ini kemarin kita ada reaction tentang bajunya tentang tampilan dia yang sederhana tapi tetap menarik ya itu memang udah kayak ciri khasnya Tugba sih nah ini saat ini dia tuh sedang ada di di sekitar masjid kayaknya ya kalau tadi aku cari tahu nama masjidnya apa ya lupa lagi nama masjidnya tapi ini salah satu masjid yang bagus teman-teman ya nah ini dia kalau banyak dari teman-teman ya yang kok yang nge-DM gitu bang itu story-nya Tugba itu kayak memberikan kode ke Vicky agar disamperin bang gitu jadi tapi beneran ya kalau Sannya mereka bikin konten disini ya kan dulu Vicky pernah tuh ngajak Tugba ke masjid atau gimana gitu ya nah jadi kalau Sannya mereka bikin konten disini ya wih kayaknya seru sih dimasih ini bayangin di depan ini ada fotonya Vicky sama Tugba gitu aja ikhlas iya buat teman-teman semua sih kalau menurut aku ini aku yang biasanya nge-reaction ya dengan sih berita tentang Vicky dan Tugba gak masalah sih kalau kalian tuh punya tingkat halu yang tinggi kalau kalian tuh punya imajinasi yang tinggi tentang hubungan mereka gak masalah gak ada masalahnya tapi yang bermasalah itu ketika kalian memaksakan untuk ingin tahu tentang privasi mereka ini udah berapa ulang kali lah aku bilang dan yang paling penting itu adalah baik Tugba mau punya teman cowok atau Vicky yang punya teman cewek itu bukan berarti mereka tuh kayak wah mereka nih ini bang udah selingkuh mereka udah punya cewek dan pacar yang lain wah jangan gitu dong emangnya gak boleh gitu kalau Vicky punya teman cewek atau Tugba punya teman cowok kalau masih dalam watas wajar ya apa salahnya teman-teman apalagi dalam dunia konten gitu ya kita tuh butuh yang namanya partner kadang-kadang nih kayak Tugba kan gak selalu bisa bikin konten bareng Vicky dan yang cewek tadi tuh juga gak bakalan setiap hari bikin konten sama Vicky kan paling sesekali itu namanya kolaborasi kan jadi kita tuh sebagai seorang konten gitu butuh yang namanya kolaborasi dengan orang lain kerjasama dengan orang lain nah kemarin tuh mereka bukan konten berdua aja bukan bikin konten romantis-romantis dan jalan berdua gitu kan bukan tapi bertiga sama abang Alshad nah di itu tuh kayak ini ya masalah hewan gitu lah kayaknya vlognya jadi jujur aku bingung gitu gimana cara jelasinnya ke semuanya bahwa gak semua yang dekat itu berarti sedang PDKT sama Vicky gak dong apalagi beda agama yang kita tahu Vicky itu bukan Vicky ya keluarga Vicky itu mengutamakan yang agamanya sama sebenarnya seagama lah sama-sama Islam nah jadi kalau kalian mau cocologi Vicky dengan yang lain gitu ya para berang-berang oh iya cocologi lah dengan yang agamanya sama kalau beda agama itu sudah pasti salah oke nih sekalian buat nenangin teman-teman karena tadi tuh bilang ada ya kreator MJS apa sih namanya lupa gue pokoknya itulah dipanas-panasin bang digoreng ya biar aja berang-berang memang suka gorengan dia oke teman-teman mungkin sekian dulu video reaksion kali ini sejika seandainya nanti malam itu ada imun dari keluarganya Vicky apalagi live-nya aku bukanlah langsung upload dan sampai jumpa di video update selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati